Aksi perampokan dengan memakai senjata api terjadi di sebuah anjungan tunai mandiri Bank BTN di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seorang tenaga keamanan sempat disekap kawanan perampok. Sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM milik Bank BTN di Jalan Sultan Fatah, Demak. Dini hari sempat disatroni perampok. Perampok yang diperkirakan berjumlah tiga orang tersebut langsung masuk ke ATM dengan cara merusak aliran listrik ATM dan panel listrik. Sebelum melakukan aksinya, para perampok tersebut terlebih dahulu menutup CCTV dengan lakban. Namun aksi perampokan gagal dan perampok tersebut kabur karena bunyi sirena. Beruntung tidak terjadi kerugian materi maupun jiwa dalam peristiwa perampokan tersebut. Namun akibat kejadian ini, para karyawan bank terpaksa tidak bisa beraktifitas karena lokasi kejadian dipasang polis lain oleh petugas kuna keperluan penyidikan perkara oleh Polres Demak, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!